Hai Sobat Medkom, ketemu lagi sama Olga Agata di Kepo di hari Rabu ini Aku bakal ngepoin salah satu penyanyi muda Indonesia berbakat Baru aja meluncurkan sebuah single Mungkin langsung kita sapa aja kali ini udah gabung sama kita disini Ada Rofia Bahmit, halo Rofi Hai Kak Olga, halo Apa kabar? Kabar baik, kakak gimana? Sehat? Sehat, 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 itu paling penting sekarang ya Sehat, sehat lah udah kali ini Minum vitamin jangan lupa setiap hari Gimana selama pandemi ini kesibukannya? Kesibukannya selama pandemi ya Ngurusin single ini yang baru aja rilis di tanggal 18 kemarin Dan apa ya, main bola sih aku Main bola sama siapa? Main bola, aku sekarang lagi kemana-mana Maksudnya ke grup Ngeraya, itu grup Bogor pertama Terus sekarang aku udah gabung sama SFC juga Sama Celebrity FC, sama Bang Durika, sama Kak Delon Sama ya Kak Raffi juga gitu Jadi maksudnya karena sebenarnya karena pandemi ini Jadi kayak musen banget kan di rumah Jadi akhir-akhir ini sebelum PSBB season kedua Jadi yaudah aku coba mau deh, mau main bola deh Akhirnya aku jadi pemain sendiri, cewek sendiri di SFC gitu Wah, tapi emang sebelumnya kamu suka main sepak bola kah? Atau gara-gara pandemi aja nih, jadi punya skill baru? Emang dari dulu, dari kecil emang udah suka main bola Cuman karena idol, terus udah jarang main bola Dan akhirnya baru ini lagi main bola lagi gitu Terus gimana rasanya sendirian cewek disitu diantara yang mainnya tuh Kakak-kakak senior? Rasanya bangga sih, maksudnya karena sendiri kan cewek satu-satunya di SFC Dan baru gabung juga Dan diajakin juga maksudnya sama juri sendiri Dan punya kebanggaan sendiri sih Seru sih, seru-seru Jadi maksudnya biasanya kan kita olahraga kan males gitu kan Makanya aku cari olahraga yang ya apa ya Yang aku senangin juga Nah ini aku juga pengen ngucapin langsung Congrats buat single terbarunya Terima kasih Gimana ini rasanya merilis single di tengah pandemi Pasti struggle-nya beda lah ya Dibering single-single orang-orang umumnya Iya, sebenarnya single aku ini rilis bukan di tanggal 18 Tadinya tuh di bulan Juli Cuman karena pandemi ini di hold dan di tunggu-tunggu-tunggu Dan akhirnya kita memasukkan untuk di tanggal 18 September ini gitu Karena pandemi kan maksudnya kita juga mau buat janji untuk workshop Untuk take vocal Itu lumayan hektik juga Dan yaudah akhirnya kita jadwal ini di tanggal 18 September gitu Jadi lumayan lama sih prosesnya karena pandemi ini Kalau lagunya sendiri tuh sebenarnya udah mulai dibikin dari kapan? Lagunya itu bulai dari Kalau gak salah tuh bulai dari Bulan Juni Itu sebenarnya kan aku sebelum dikasih lagu Ingin Jatuh Cinta ini Aku sudah dikasih referensi Banyak referensi lagu Dan lumayan lama juga buat nentuin genre apa nih Buat di single pertama aku So Aku udah mulai ngobrol sama keluarga Ngobrol sama produser aku Ngobrol sama manajer aku Pokoknya semuanya Dan akhirnya kita satu hati untuk pilih lagu Ingin Jatuh Cinta ini Jadi Kayaknya kalau gak salah itu Kita take vocalnya di bulan Juli Bulan Juli Dan Itu seharian full Dan Kalau untuk MV Proses MVnya itu juga seharian full Tapi itu yang MV itu sih yang benar-benar Ngerasa kayak Full banget Kayak Capeknya itu karena Karena itu kan temanya high fashion kan Jadi disitu Di video itu Aku sampai 5 kali ganti baju Gitu Jadi Memang aku stand by dari jam Jam 4 pagi Sampai Jam 10 malam Gitu Dan Aku sempat main hujan juga Yang di video aku Yang pake payung Situ aku main hujan Karena Sebenarnya itu shootingnya bukan di Situ Lokasinya Tadinya mau Di Area helipad gitu kan Di area RCTI situ Terus Karena hujan yaudah Takut licin Jadinya Yaudah deh Ada payung gak gitu kan Maksudnya Ternyata ada payung putih Yang Wow ini lucu juga payungnya Akhirnya kita buat aja Jadi Ya aku Sebenarnya itu nahan Nahan angin Karena anginnya tuh kenceng banget Dan sampe aku kayak gini kan Payungnya itu Terus itu hujannya Ya hujannya kenceng banget Tapi aku enjoy aja sih Karena aku memang Anaknya yang gak suka Maksudnya Anaknya yang Ya oke lah Kalau misalnya ada Kan kita gak tau Kalau mau ada hujan Atau apapun Itu kan Yaudah Ayo-ayo aja gitu kan Sebenarnya Yang bikin Yang bikin stress itu Bajunya basah Yang stress itu Bisa Stylistku Aduh gimana nih Pertanggung jawabanku Bajunya basah Gitu ya Itu dia Dan Tapi untungnya ya Pas hujan-hujan itu Aku dapet bajunya Yang gak begitu Semuanya full Yang gak boleh kena basah Dan Itu pas hujan-hujan Memang aku dapet Sepatu yang Anti basah gitu Yang pas Ya gitu pas ya Ya jadi Aku gak terlalu Pusing kan Cuman sebenarnya Ada luarannya doang Yang agak ngeri Dan Sampai sekarang kayaknya Stylistnya belum Ngembaliin ke Designernya deh Karena dia masih Cek-cek terus kan Wajunya Tapi sih Jadi cerita Dan momen sih Nah kalau Di bedah satu-satu Mulai dari Video klipnya Terus lagunya Kita ngoblin video klip dulu Karena tadi lagi Abis ngoblinin itu Yang bikin konsepnya sendiri Itu sebenarnya Siapa Untuk video klipnya Untuk konsepnya sendiri Kita udah berunding sih Dari bagian Apanya Brandingnya Dari bagian Stylistnya Semuanya Berunding sih Sama aku juga Sama produser aku Sama keluarga aku juga Udah ngobrol Bagusnya Mau diapain nih Jadi kayak Kita juga udah kasih liat Referensi-referensi Referensi aku Aku kasih tunjuk Referensi mereka Mereka kasih tunjuk Dan akhirnya Kenapa katanya Gak bikin high fashion aja Gitu Jadi Ya udah Jadinya Akhirnya kita menentukan Untuk high fashion aja Karena Memang referensi-referensinya itu Kayak Di dalam video itu Kayak ada ganti-ganti Baju gitu Gitu Dan cocok Maksudnya sama Ingin jatuh cinta ini Karena memang kan Anaknya yang centil Gitu kan Yang centil Yang harus menggoda Sensual Gitu Nah Kalau buat proses lagunya sendiri Ini kan Diciptain Lagunya Sebentar Iya Jadi song sama liriknya Sama kakak Pika Iskandar Tapi musiknya sama Kenny Gabriel kan Nah waktu kamu Membuat ini tuh Ikutan terlibat Di dalam prosesnya Atau kayak Lagunya udah jadi Kamu nyanyikan gitu Gak Jadi Sebelum dibikin musiknya Itu aku disuruh Hafalin dulu Kan lagu ini Pika Iskandar ini Terus aku kirim By VN By WA Terus aku Kirim ke produser aku Produser aku Coba untuk Kirim ke kak Kenny Gabriel Kira-kira ini Gimana harus dibuat Groovy Lebih Lebih Kayak lebih hidup lah Gitu istilahnya kan Terus akhirnya Yaudah sih kak Kenny Coba buatin musiknya Dan kita sempat Kesana juga Buat Dengerin Music yang udah dia bikin Dan kita denger Asik banget Enjoy banget Dan ini Udah pas banget Gitu So Waktu itu ketemu Kayaknya sempat Ada Dua kali deh Kalau gak salah Aku ketemu sama Kak Kenny Gabriel Jadi langsung Ketempatnya dia Gitu Dan ngobrol Ini Enaknya gimana Terus kasih Masukan-masukan juga Gitu Kayaknya Maksudnya kita Kayak bilang Disitu tuh Kasih vibes yang Topical Kayak Kayak Jessie Jessie Groovy Gitu Dan akhirnya Emang Jenius banget sih Kak Kenny Tapi Tapi aku berterima kasih Juga Berterima kasih Banyak Sama produser aku Karena dia yang udah Nempatin orang-orang Yang tepat Untuk Ngerange Radu aku Gitu Dan Steg vocalnya Sama Mas Irvana Nah ini kan single pertama Pasti masih banyak idealisme Dan dari berbagai pihak Juga kan Terus sampai akhirnya bisa Mencapai satu benang merah Kayak oke Gini aja tuh Gimana tuh Cukup lama sih Untuk menentukan itu Maksudnya Kita Piki juga Karena ini kan Single pertama kan Jadi kayak Aduh sebenarnya Yang deg-degan ini Kalau misalnya kita Idealisme itu Kan Banyak yang kurang masuk Sama Yang Yang harus kita pikir Itu Gimana caranya Biar lagu ini tuh Masuk di kupinya Masyarakat Indonesia Maksudnya diterima Sama masyarakat Indonesia Itu yang PR Gitu Jadi Yaudah Aku maksudnya Udah Enjoy sama lagu ini Dan Menurut aku Lagu ini easy sih Easy karena Gak terlalu Forsir kan Gak terlalu Mengeluarkan improvisasi aku Dan Menurut aku Lagu ini juga Memang gampang Untuk diikuti Sama orang-orang Gitu loh Dan Lirisnya gak banyak Dan aku juga Gak terlalu Kasih Improvisasi yang Sulit di lagu ini Jadi I think I think this song Is really Easy and Enjoy Gitu Yaudah aku Untuk memastikan Bismillah Lagu ini Dan Alhamdulillah Pas Pas udah Rilis Memang banyak Yang komen Disitu Aku gak tau ya Gak ngerti Karena Banyak yang bilang Di satu lagu ini Kok bisa ya Kamu bikin lagu ini Itu ada Keluar Jazznya Ada keluar Arabiknya Ada Groovynya Dan Banyak yang komen Lagu ini tuh Kayak mengingatkan Mereka kembali Ke era 2000an Ada yang bilang Era 70an Kayak gitu Jadi Tapi lagu ini Dibikin Dikemas lagi Semodern mungkin Gitu Cuman ada Touch Touch-touch Di era 2000an Gitu Gitu sih Dan Alhamdulillah Aku seneng banget Dengan komen-komen Kayak gitu Tapi aku juga Sebenernya kayak Wah aku harus Di satu lagu ini Harus Banyak-banyak Yang harus aku kasih sentuhan Kayak Arabiknya Ada jazznya Enggak sebenarnya Cuman Udah ngalir aja Pas tek vokal Karena mungkin aku Emang sering latihan Di rumah Sama opa aku Yang emang penyanyi jazz Terus Aku dengerin Beberapa referensi lagu Maksudnya aku dengerin Aku kan dengerin Lagu ya Aku suka Maksudnya Even aku gak suka pun Aku harus dengerin Maksudnya Setidaknya aku tahu nih Lagu kayak gimana Terus Lagu Arab aku dengerin Lagu pop aku dengerin Groupie aku dengerin Jadi mungkin Di saat tek vokal Keluar semua Gitu ya Dan Padahal aku tidak Menyadari itu Tapi mengalir Begitu saja Dan itu mungkin Emang benar sih Karena di bawah Alam bawah sadar Udah punya referensi itu Dari sebelum Tapenya pun Betul Nah ini kayak Berarti peran Opa Peran papa Itu sebesar itu kan Dalam karir bermusiknya Novi Betul Karena hanya mereka Mereka doang yang Benar-benar Ngiringin aku Untuk karir musik aku Karena Aku kan tidak Kursus Kursus-kursus Vokal Jadi cuman Aku di Menado Aku latihan sama papa Pas mau ke Jakarta Aku Dipegang sama om Gitu Jadi Papa mempercayakan aku Sama om Di sini Nah Bentuk latihannya Kayak apa tuh Kan kalau orang Les vokal Udah ada Kayak silabusnya Gitu kan Oke kamu harus Ini Ini Nah kalau dilatih Sama orang tua Atau sama Opa Emang om Itu gimana tuh Kalau misalnya Latihan Vokal Kan pasti mereka Kayak harus Tahu nih materinya Ini dari Chess voice Ke Whistle voice Ke Miss voice Ke head voice Gitu-gitu kan Maksudnya mereka Ada istilah-istilah kan Kalau aku di rumah tuh Yaudah hajar aja Opa itu misalnya Cuman kayak Kasih referensi Aku lagu Misalnya lagu jazz Dia kasih lagu Kamu dengerin lagu Tom Jones Kamu dengerin lagu Engelbert Kamu dengerin lagu Al Jero Kayak gitu Terus coba kamu Ikutin improvisasinya Jadi Abis makan tuh Biasanya aku sama Opa Sambil puter lagunya Sambil ngikutin Improvisasinya Improvisasi jazznya Jadi kayak Emang Kalau jazz itu kan Emang suka Kayak cerewet gitu kan Dia Nah itu yang harus dilatih Nah That's why kayak Kalau misalnya aku nyanyi Ya udah ngalir aja Gitu Jadi Opa aku kasih referensi Aku lagu jazz Oma aku juga Ngasih referensi Lagu-lagu yang oldest Yang udah Lagu-lagu yang udah lama Gitu Jadi dia Jadi aku Tau gitu loh Oh lagu-lagu lama tuh Kayak gini Lagu 60-an Kayak gimana Lagu 70-an Lagu 80-an Jadi memang Keluarga aku ini Yang disini tuh Memang mereka Cukup kayak Wawasan lagu-lagunya Wawasan tentang music Nah ini pernah baca Di berita online juga Kalau papa kamu kan Dulu sempet satu ajang Sama Tante Kris Dayanti kan Terus kemarin Kamu akhirnya duet Sama Aurel Gimana tanggapan papa Nonton itu Ya pastinya Dia bangga banget ya Dulu sih Papa memang pernah Ikut Asia Bagus Cuman gak yang Nyampe Berapa besar gitu Karena Pas papa udah di Jakarta Itu ada calling-an Kalau kakeknya aku meninggal Jadi dia langsung Pulang ke kampung Gitu Dan Udah gak sempet Lanjutin itu sih Sebenernya Cuman Waktu itu memang Pas di season-nya Si Tante Kris Dayanti Gitu Pas dia tau Aku sama Aurel Ya dia Bener-bener Bangga Bersyukur Maksudnya Dia juga gak nyangka Anaknya udah bisa Sampai Sampai Kayak gini kan Karena Kalau aku Kalau kita perhatikan juga Dari Kamu kecil banget Udah mulai dari Idola Cilik Terus nyoba lagi Di The Voice Sampai akhirnya Di Indonesian Idol Ini kayak Bener-bener definisi niat Ikut ajang berkali-kali Gitu loh Nah waktu kamu gak Kalau sekarang kita udah tau ya Hasilnya kan manis gitu Tapi kalau dulu Waktu Misalnya tuh kamu Gak nyampe final di Idola Cilik Terus di The Voice Itu gimana Cara kamu kayak Bisa bangkit lagi Dan nyoba lagi Nyoba lagi Aku sebenarnya Gak mikirin sih Mau aku lanjut Atau enggak Gitu Yang penting aku Anaknya itu Pengen kayak Mau tau sih Seberapa Seberapa Bisanya aku Jadi aku kayak Challenge diri aku Seberapa bisa sih Aku untuk ikut Kompetisi gini Misalnya Kayak Ikut The Voice Itu kan ada Ada coach Ada beberapa coach kan Ada Ada Titi Ada coach Titi Ada Fidi Aldiano Sama Kak Nino Terus ada Coach Anggun Ada Arman Maulana Terus Disitu aku mikir Banyak yang bilang kayak gini Eh Aku mau Mau pilih coach Nino sama ini Ah Soalnya Kalau di coach Anggun Itu pasti pilihnya yang berteknik-teknik Gitu kan Tapi kalau misalnya Ada orang ngomong kayak gitu Aku malah tertantang Wah Berarti aku harus Coba nih Di coach Anggun Aku cuma pengen tau Seberapa Seberapa kuatnya Kamu gitu Seberapa kuatnya Diri aku Gitu Sebenernya aku kayak Challenge Diri aku Diri aku tuh Bisa gak ya Gitu Dan Pengen Pengen ngerasain aja sih Maksudnya pengen ngerasain Pengalaman Pengalaman yang Ya Kita gak bakalan dapetin Dimana Dimana aja Dan cuma saat itu doang Jadi dulu Aku juga ikut Idola Cilik Sebenernya aku juga Anaknya Ya emang suka kompetisi Karena aku emang suka nyanyi Dan aku suka Ngevalin lagu Dan Emang jiwa aku Dari situ Jadi setiap kali ada kompetisi Oh Ayo Gitu Jadi tanpa disuruh Jadi tanpa disuruh Memang Aku yang punya keinginan sendiri Gitu Jadi Aku yang Benar-benar pengen Ikut kompetisi Aku yang Pengen ketemu Sama banyak orang Sama banyak teman Gitu Pengen Pastikan Kalau misalnya kayak gitu kan Linknya banyak kan Dan Ya Yang gak tau ya Aku Tenang aja ikut kompetisi-kompetisi gitu Dan challenge diri aku sendiri sih Kayak aku Aku udah gak tau Terlihat sewaktu Kenapa saat itu Putus-putus Aku udah gak tau Aku udah gak tau Takut lagi sebenarnya Kalau misalnya kayak kompetisi Kayak gitu Nah itu dia yang aku pengen bilang Sebenernya terlihat Atau kamu Apa itu namanya Audisi pertama kali Di Indonesian Idol Itu masuk dengan Kayak sudah siap gitu Kalau yang lain kan Ada yang kayak Aduh ditontonin sama Juri-juri yang profesional sekali Di bidangnya Terus berasa mau dinilai Jadi deg-degas sendiri Nah kamu tuh pede banget Disitu menurut aku Dan kamu pun juga Ngebawain lagu dari Beyonce kan Padahal Ini yang mau jadi pertanyaan aku nih Padahal Waktu terakhir kali kamu Di The Voice Itu lagu yang kau bawakan Yang dari Beyonce juga kan Kayak Kenapa Waktu audisi Indonesian Idol Menyanyikan lagu itu gitu Memilih buat menyanyikan lagu itu Yang Spirit itu ya Beyonce Aku milih lagu itu Karena kebetulan Di saat itu Itu kan lagu baru keluar Dan yang lagi viral gitu kan Spirit Terus Aku suka banget sama lagunya Dan Yaudah aku Kan untuk Oke Aku mau nyanyi lagu ini Di audisi Wow Tapi kan Maksudnya justru orang tuh kayak Ah gue ambil yang aman aja deh Yang gue tau nih Pasti bagus gue nyanyinya gitu Tapi karena itu lagu itu baru Kenapa kamu berani Buat bawain itu gitu Justru di audisinya Karena aku mau mengenalkan Sesuatu yang baru gitu Jadi Sesuatu yang berbeda Dari yang lain Gitu Jadi Di audisi itu Kan kita udah perkeloter tuh Pas Yang sama juri Itu cuman ada aku Cuman ada dua peserta Yang nyanyi lagu itu Aku sama Kak Imam satu namanya gitu Jadi yang cowok satu So Maksudnya aku punya Oh Yang lain kan Maksudnya pada nyanyi lagu yang Sejuta umat tau gitu kan Kalau aku Aku mau Mau bawa sesuatu lagu yang Mungkin belum orang kenal Tapi aku mau jadi orang kenal Dengan aku bawa ini lagu gitu Apalagi ini lagu Lagu baru kan Wow Kayak Memang bener-bener mencari tantangan Ada yang gampang Milihnya susah Oke Nah Di Youtube kamu Di Youtube yang upload Single terbaru kamu Yang jatuh cinta Jatuh cinta itu Ada komentar Yang kamu bikin sendiri Tulisannya adalah Terima kasih semuanya Satu pertanyaan Kapan kalian pertama kali Jatuh cinta Kalian tebak aku kapan ya Jadi tebakan yang bener berapa nih Kapan Sebenarnya Sebenarnya Kapan ya Masih cinta-cinta monyet sih C Itu di Kelas 6 SD Oh Iya Temen SD gitu kah Atau Gimana Iya Temen SD Pas mau UN-UN gitu Iya Emang Bukan berarti harus yang Bawa jadi selamanya Cuman ya lucu aja gitu ya Buat dikenang-kenang ya Iya Cinta monyet Maksudnya Gimana sih Pasti Banyak juga kan Yang udah Kayak jatuh-jatuh cinta Di pas waktu SD Iya kan Kayak diledek-ledekin teman Dan akhirnya Kecantol juga gitu loh Masih kontekan gak sama si Cinta monyet ini? Udah gak Mungkin dia Kalau menonton Interview kita sekarang Atau ngeliat kamu di TV Dulu gue Dia sih Dia sih masih suka Nge-chat gitu Cuman mungkin karena di Di daerah itu Sinyalnya susah Jadi ya gitu Cuman kalau misalnya Pulang kampung ya Suka Masih ketemu Biasa aja sih Iya Iya Nah Aku juga pengen nanya ini sih Jadi kan Perjalanan kamu tuh Bener-bener Apa ya Menginspirasi banyak orang kan Karena Kayak mencoba berkali-kali Dari tempat yang lebih kecil Ke tempat yang lebih besar Kalau Kamu bisa simpulkan Apa yang bisa bikin Kamu survive Sampai sekarang Dan menuai hasilnya Aku ingin jadi Seseorang yang Dihargai orang Itu yang Yang aku taruh Di dalam diri aku Terus aku bisa punya Penghasilan sendiri Aku bisa Apa namanya Aku bisa bantu-bantu orang tua aku Gak mau ngeribetin orang tua aku Dan Aku pengen Kayak Bantu orang tua aku Untuk kayak adik-adik aku Kakak-kakak aku Kayak Buat mereka seneng gitu Jadi aku Pengen buat mereka bangga Sama Sama aku Even aku Anak daerah Jadi Dulu tuh orang Orang kan mandang Anak daerah tuh Yang gak bisa apa-apa Maksudnya Kayak Masa sih Bisa sampai Jakarta Kayak gitu-gitu Terus Ikut kompetisi Emang bisa ngalahin Kayak ribuan orang Dan Aku bilang lagi Maksudnya Orang yang ngomong kayak gitu Dan Aku tangkap Di dalam Pikiran aku Itu Maksudnya Di dalam pikiran aku tuh Akan aku balik Kata-kata itu Jadi Aku gak mau Maksudnya Orang yang bilang kayak gitu Gak bisa loh Kayak gini Jadi Aku punya Dalam hati ya Tunggu aja Tunggu aja Dan Aku bakalan Tunjukin ke kalian Kalau aku bisa Iban aku Anak daerah Oke Dan hasilnya Bisa Sekarang Ya itulah Maksudnya Gak Nyangka juga Maksudnya Dari Sebenarnya dari Komen-komen orang Kayak gitu tuh Malah membangun Gitu sebenarnya Malah bikin Mungkin positif aja sih Dan jadi dorongan Buat kita semua Nah Setelah kamu mencapai Ini semua Selain perasaan Pastinya senang Bangga Terhadap dirinya sendiri Ada gak perasaan Yang kamu kayak Gak nyangka Eh gue ngerasain Ini lo sekarang Gitu Ya Ada sih Kayak Dulu kan aku Cuma nonton dari TV Terus misalnya Nonton anime semua Kan lagi Kayak Nyanyi Sambil Ngedance Gitu kan Di atas stage Terus ditonton banyak orang Laku di desa aku Aku nonton TV Terus aku ngomong Sama diraku sendiri Dalam hati Misalnya gak ya Sampai disitu Gitu kayak Misalnya gak ya Aku Aku kayak dia Gitu Nyanyi Terus ngedance Terus ditonton Banyak orang Terus dari situlah Aku punya kayak Berambisi Gue Kayaknya Gue bisa deh Sampai di Jakarta Gitu dan Gimana caranya Dan akhirnya Aku mulai lagi Ikut lomba-lomba Akhirnya aku tahu Kayak Wah Misalnya aku ikut lomba FLS 2N Aku bisa nih Kalau misalnya aku berusaha Aku nyanyi Dari Tingkat kecamatan Ke kabupaten Kalau aku lolos di kabupaten Aku ke provinsi Kalau aku lolos di provinsi lagi Aku ke kota Gitu Jadi kayak Oh Berarti dengan cara inilah Aku bisa Kayaknya Aku bisa sampai Nginjak Jakarta Aku bisa nginjak Dulu pertama kali Itu di umur aku Sembilan tahun Aku sampai Surabaya Itu FLS 2N Terus dari FLS 2N Dari Surabaya Baru aku ke Jakarta Gitu Jadi dari situlah Aku mulai kayak Oh dari cara nyanyi Aku bisa Bisa menggapai Itu semua Jadi yang penting Tetap konsisten Latihan Dan Ya bersungguh-sungguh sih Jangan yang Tengah-tengah Kalau Kamu punya impian Kejarlah itu Dan Jangan pernah Setengah-tengah Maksudnya Jangan Jangan Sesuatu impian kamu Jangan Harus orang tua kamu Yang ngedorong kamu Tapi kamu punya Harus punya pendirian sendiri Kamu mau jadi apa Nantinya Wow Ini Apa ya Di usia yang sangat muda Sudah mencapai ini semua Bukan cuma Pencapaian kayak punya karir Atau apa ya Tapi lebih ke arah Punya pemahaman seperti ini Yang ngebentuk kamu Jadi kayak gitu Sebenarnya apa Kalau menurut kamu sendiri Apakah Percibiran dari masyarakat Apakah karena Kayak kurang dukungan Atau malah gimana Ya dari Pelajaran ini Aku ambil Dari Aku masih kecil Dari Dari semuanya Dari semua hal Yang aku ambil Aku ikut audisi Terus Aku pulang-pulang Maksudnya Pulang-pulang dari Idola Cilik itu kan Banyak yang Kayak jemput Jemput orang Maksudnya dari yang kita Orang gak kenal kita Terus sampai Kenal Maksudnya Semua itu aku pelajari sih Maksudnya aku mau Jadi seseorang Tapi aku harus Melalui proses dulu gitu Jadi aku ngerti Aku ngerti Aku ngerti Perjalanan hidup tuh Ya begitu Oke Jadi aku bisa Melalui Apa ini Rasanya seperti yang Dibayangkan gak Kayak dulu Mikir bakal kayak gini Terus Eh beneran Kesampai Rasanya gitu gak Ya Aku dulu pernah kayak Berkeinginan emang Mau tinggal di Jakarta Terus punya Temen-temen di Jakarta Gimana sih rasanya Maksudnya aku yang dari daerah Gitu kan Gimana sih perbedaan Anak daerah dengan Anak-anak Jakarta Aku sempat mikir kayak gitu Terus kayak Apa namanya Beradaptasi Pertama Terus kayak Ya Kayak gitu Kayak Punya Keinginan-keinginan itu Nah terus ke depannya Apa nih Setelah single Pertama Kira-kira Bakal ada apa Dari Seorang Novia Aku sudah Ready sebenarnya Untuk Single kedua Mungkin akan Rilis di bulan Oktober ini Pak Ibsnya Lumayan mirip Dengan single pertama ini Tapi ini Adalah Recycle Gitu Jadi Nanti deh Masih rahasia Tapi Bulan depan Semoga Release Dan Mungkin Mungkin ada Kolaborasi ya Aku udah ngobrol-ngobrol juga Sama Producer aku Kolaborasi Tapi belum tahu itu sama siapa Let's see Mungkin Aku juga ngobrol sama Sama Producer aku Mungkin Ada Ingin-ingin buat Kayak Mini EP gitu Ini album Wow Oke Baiklah Kita tunggu Sobat Metcom ya Tapi pastinya No pressure Maksudnya jangan sampai jadi beban juga nih Harapan-harapan dari orang Karena kan Kadang kalau ada sukses satu Orang jadi nuntut banyak Gitu kan Betul Jangan terlalu Apa ya Jangan terlalu Menaruh Keinginan yang terlalu besar Gitu kan Tapi Maksudnya Kita juga disini berusaha Gitu Untuk memberikan yang terbaik Dan pasti juga harus Stikmatin prosesnya sih Karena Kalau cuman ngejar hasil-hasilnya Doang tuh Nggak enjoy prosesnya Nggak seru juga kan ya Betul Dan nggak ngerti Perjalanannya gimana Oke lah Kalau gitu Sukses ya Buat apapun yang lagi Dikerjakan sekarang Kita Tunggu karyanya Dan terima kasih banyak Maksudnya Untuk ngobrol-ngobrol Sama kita disini Di Kepo Yay Thank you Terima kasih Semuanya Iya bener-bener Kalau udah nggak pandemi Kita bisa ketemu langsung ya Amin Amin Semoga ya Semoga Stay safe Sehat-sehat Di sana Bisa ketemu Amin Sobat Medcom Itu dia Obrolan aku Bareng-bareng sama Novi Terima kasih Yang udah nonton Sampai akhir Dan kalau kamu Suka sama video Silahkan di like Di subscribe Dan komen di bawah ini Sampai ketemu minggu depan ya Dadah Do Selim Bye 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 Bye